Belum ada pergerakan, belum ada pergerakan. Penggunaan, pengawasan, hak pengawasan dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja. Habibu Rokman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, merasa senang dan memapresiasi pernyataan Puan Maharani soal tak ada instruksi bagi fraksi PDP untuk mengajukan hak angket. Sebelumnya terkait hak angket, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan tidak ada sama sekali instruksi ke fraksi PDP soal hak angket tersebut. Hal ini diunggapkan Puan pada Kamis 28 Maret 2024. Puan mengatakan hingga saat ini belum ada hak angket yang bergulir di DPR. Belum ada pergerakan, belum ada pergerakan. Bapak, karena ini di partai politik, di koalisi perubahan tinggal menunggu sikap PDP ini, Bapak. Kalau PDP sendiri, bagaimana sih Bapak? Ya, PDI Perjuangan kan tentu saja berharap bahwa ini harus dilakukan untuk ada aturannya di MD3 dan tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi, kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu, kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya boleh saja, tapi kan belum ada. Jadi kita lihat dulu gimana di lapangan. yang terlalu partai memang ada penyekstak langsung. Masih menunggu perkembangan. Dilansir dari Kompas TV, sebelumnya Capres 03 Ganjar Pranowo menilai, angket adalah cara terbaik untuk mengusut kecurangan pemilu 2024. Saya sebenarnya simpel saja, angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. kan ada cerita sirikam, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan, enggak kok di tempat kita, satu, mengatakan IT-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah, penggunaan, pengawasan, hak pengawasan, dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan. Itu paling bagus, paling baik. Jadi enggak perlu takut. Ini biasa saja kok. Dan pernah terjadi dalam cara Indonesia. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli, yang semuanya bisa dibuka. Dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi, angkat menurut saya cara yang paling hasil.